Intro Polresna Sidoarjo bekerjasama dengan PCI LDII Krian menggelar vaksinasi booster COVID-19. Di Masjid Baitul Janah, Desa Kraton, Kecamatan Krian. Vaksinasi tersebut merupakan upaya pemerintah Sidoarjo dalam menyasar warga di daerah perbatasan dengan kabupaten lain. Aturan mudik lebaran pada 2022 secara resmi sudah diterbitkan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah menerbitkan Surat Edaran No. 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19, bahwa vaksinasi booster menjadi syarat utama dalam mudik lebaran 2022. Pelaksanaan vaksinasi ditinjau langsung oleh Kapol Resta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, beserta jajaran Camat Krian dan Takmir Masjid Baitul Janah. Selain vaksinasi, Kusumo juga membagikan kupon umroh gratis untuk warga yang mengikuti vaksin dan akan diundi pada akhir lebaran. Ini bahwa kegiatan vaksinasi, sekali lagi kami tekankan tidak hanya di perkotaan saja, tetapi kami juga menyasar ke daerah-daerah pinggir, pinggir daripada Kabupaten Sidoarjo. Jadi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pinggiran, artinya yang kecamatan-kecamatan, desa-desa berbatasan dengan kabupaten lain, jangan khawatir, kita akan datang untuk mengadakan vaksinasi. Kusumo juga mengapresiasi atas tingginya minat masyarakat dan panitia penyelanggar vaksinasi dari PCL-DII Kerian. Sementara itu, Ketua PCL-DII Kerian, Joko Hermanto, mengatakan vaksinasi booster ini adalah upaya LDII untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Di Google Form yang daftar itu hampir 600. Disiapkan 700 sama Polres, karena yang berminat banyak sekali. Alhamdulillah semua antusias, lebih-lebih dari Polres menyediakan namanya kupon umroh gratis dan 10 hadiah sepeda gunung. Dengan vaksinasi booster, ia berharap masyarakat lebih waspada dan sadar akan pentingnya vaksinasi dalam melewati pandemi COVID-19 sehingga menjadi endemi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.